Halo Sobat Band TV Nasional, kembali lagi nih dengan kami menyapa kalian semua. Kali ini kita lagi ngadain talk show Halo Bupati dengan orang nomor 1 di Kabupaten Bangka. Pada kesempatan ini kami ditemani oleh Bapak Mulkan SHMH dan jajarannya. Tetap stay tune di Band TV Nasional bersama Kabupaten Bangka, kita bangun negeri sepintu sedulah. Selamat pagi Sobat BN Radio di kota sungainya dan kota-kota sekitarnya. Kembali lagi bersama saya Anissa Gina dan rekan saya. Saya Bang Abul di 90.5 FM, Band Radio The Real Radio News and Entertainment. Wah Gina suasana pagi hari ini sepertinya heboh banget nih BN Radio ya. Heboh banget ya, udah rame banget nih BN Radio sepertinya. Kita sepertinya kedatangan tamu spesial nih pagi hari ini, luar biasa sekali. Orang nomor 1 di Kabupaten Bangka. Siapa lagi kalau bukan Bapak Mulkan SHMH. Bupati Kabupaten Bangka dan berserta rombongan para OPD yang hadir di tengah-tengah kita semuanya. Tentu beliau tidak sendirian hari ini Gina. Udah rame banget nih ya. Ada siapa aja di samping beliau ini rencananya akan bersama kita nih. Di samping kirinya Bapak Mulkan ya ada Ibu Haja Restunemi HESHA, Kepala Dinas PMP2 KUKM. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ini Kabupatenya kita selamat terakhir aja ya. Karena tamu penting soalnya. Ya berikutnya siapa lagi. Dan di sebelah kanan Bapak Mulkan ya ada Ibu Risma Miwira Madona SSTPMSI, Kadin Perkim. Selamat pagi Bu. Ya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau tadi yang cantik-cantik nih Sobat BNR kali ini yang ganteng-ganteng. Ya agak kesini. Kesini dulu. Ya ada Dokter Andes H. Asep Setiawan, Kadin Perindak. Selamat pagi Pak. Pagi. Dan selanjutnya nih Sobat BN Radio ada Dokter Andes Arman, Kadin Pariwisata dan Budaya. Selamat pagi Pak Arman. Selamat pagi Mbak Gina. Selamat pagi para pendengar BN Radio dimanapun Anda berada. Kayak beda sendiri nih kayaknya. Iya. Kayak mau ke pantai aja nih Bapak ini. Pakai topi kobol ya. Pariwisata ya Pak ya. Ya menyesuaikan dengan OPD beliau nih. Oke berikutnya saya bagiin. Dan selanjutnya nih Sobat BN ada Bapak Baharudin Bafa atau Bapak Mul. Kepala Dinas Sosial. Selamat pagi Pak Mul. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dika para pendengar dimanapun Anda berada. Dan sepertinya pasukan beliau sudah lengkap. Dan yang terakhir bukan yang terakhir ini sebenarnya. Ini yang pertama ini. Yang pertama ya. Kita musisapa beliau ini dengan tepuk tangan yang beriah ini. Dan di tengah-tengah kita Sobat BN Radio telah hadir Bupati Bangka Bapak Mulkan S.A.M.H. Tepuk tangan dong beliau dong. Keren. Terima kasih Bupati bersama kami. Sudah hadir bersama rombongan juga para OPD yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Bangka bisa membawa Kabupaten Bangka ini menjadi Kabupaten yang luar biasa majunya di Gina ya. Iya. Oke Gina, pagi hari ini tentu kita masih di suasana tengah, di suasana pandemi COVID-19 nih. Ya tentu peristiwa pandemi ini tidak hanya melanda Pulau Bangka saja nih Gina. Tapi juga Indonesia bahkan dunia nih Gina. Dan sepertinya memang ini pandemi nggak akan pernah berhenti sampai hari ini. Kita juga harus melewati fase-fase ya. Mulai dari PPKM 1, 2, 3, 4, bahkan nanti mungkin bisa 5 juga nanti ya. Banyak sekali ya narasi-narasi yang dibangun oleh pemerintah kita saat ini. Tetapi Gina, semua itu dilakukan demi menjaga kesehatan daripada masyarakat Indonesia Gina. Bener sekali. Tak terlepas juga di Bupati kita juga berusaha untuk bagaimana menjaga wilayah beliau supaya masyarakat Kabupaten Bangka ini semua sehat. Betul nggak Gini? Bener sekali. Oke, dan tidak perlu berpanjang-panjang lagi Gina. Tema yang kita angkat pada hari ini tentang apa nih Gini? Kali ini kita bakal membahas tema pemulihan ekonomi pariwisata dan UMKM di Kabupaten Bangka dalam masa pandemi COVID-19. Wow, luar biasa sekali ya. Kita jadi pemulihan ekonomi yang kita bahas kali ini. Oke, kita mulai dulu nih Gina. Dari pertama ke Bupati langsung aja dulu nih ya. Gimana nih Pak Bupati? Sehat selalu Pak Bupati? Alhamdulillah. Ya, seperti semahat sekali ya warna pada hari ini Pak Bupati bersama-sama. Rekan-rekan dan tim ya. Tentu ini tidak bisa Pak Bupati kerja sendirian sepertinya nih ya. Perlu tim yang solid juga nih Pak Bupati. Oke Pak Bupati, apa yang mau Pak Bupati sampaikan sebagai pembukaan awal nih Pak Bupati dalam rangka kita pemulihan ekonomi pariwisata dan UMKM di Kabupaten Bangka dalam masa pandemi COVID-19. Silahkan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar BN Radio dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini. Kita melakukan kegiatan yaitu talk show yang ada di BN Radio yaitu Nancy Point Five. Alhamdulillah pada hari ini kita diterima dengan baik. Yaitu dari BN Radio. Pertama-tama kami atas nama penduduk darah mengucapkan ribuan terima kasih kepada BN Radio yang pada hari ini telah memberi waktu kepada kami dan juga telah memfasilitasi kami tentunya di dalam perbincangan ataupun dialog pertama terhadap pemulihan ekonomi yang ada di pencak bangka ini dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Para pendengar BN Radio dimanapun berada dan saya pada hari ini didampingi beberapa kepala dinas. Tentunya dari KPT, dari Ibu Restu Nami dan juga dari Perkim didampingi oleh Ibu Rizmi Wira dan juga dari Dinas Perkirian yaitu dari Bapak Asep Setiawan dan juga dari Parusata Bapak Arman dan juga dari Dinas Sosial yaitu Bapak Baharulin Bapak. Pertama pendengar BN Radio dimanapun berada bahwa di masa pandemi COVID-19 ini tentunya bahwa kita sedang dilanda oleh musibah yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini. Tetapi apa yang kami sampaikan bahwa kita tetap semangat, kita tidak akan lemah terutama menghadapi terhadap kondisi yang kurang baik, kurang bersahabat ini. Tetap kita harus meningkatkan terhadap pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya masyarakat kita di lembangkannya. Oke lanjut, apa Negin yang kita akan mungkin dengan dinas-dinas terkait, saya coba geser ke mana dulu ya. Dari paling sebelah ini Ibu izin Bu, bisa Ibu memperkenalkan diri Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bu. Pada pendengar, perkenalkan saya Ibu Ajar Restonemi selaku Kepala Dinas PMP 2KUKM. Oke. Kita sudah pantun nih Pak, karena memang kita sudah pantun ya, karena kita terus terang Kabupaten Bangka ini terkenal dengan pantun ya. Bangka setara bijak lestari, rakyat rukun budaya lestari, UMKM harus bertransformasi, bentuk sinergi menantang pandemi. Wih, tepuk tangan dong, pintar berpantun orang bangga ya. Silahkan Bu. Ya, kami bisa menyampaikan bahwa di masa pandemi ini memang ada kendalanya, terutama untuk UMKM. Tetapi, pemerintah, baik provinsi, pusat, dan kabupaten sendiri melakukan langkah-langkah, yaitu salah satu diantaranya adalah agar pandemi ini tidak mempengaruhi terlalu sensitifkan pada UMKM, yaitu kita memberikan bantuan permodalan, bantuan berupa alat produksi, peningkatan kapasitas pelaku UMKM berupa pelatihan sehingga meningkatkan sumber daya manusia sebagai pelaku UMKM, kemudian bantuan bagi dapur produksi untuk pelaku UMKM, bantuan sertifikat halal bagi UMKM, dan fasilitas peningkatan skala usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi, dalam hal pandemi ini, kita tidak boleh kalah dengan kondisi ini, tapi kita harus berjalan terus, dan perekonomian juga harus maju. Terima kasih, mungkin sementara. Baik. Oke, Pak Obati, seperti biasa, kita akan langsung buka telepon nih, Pak Obati. Dan di ujung telepon, kita akan tersambung dengan siapakah. Biar Pak Obati juga terkejut nanti siapakah yang akan bertanya dengan kita hari ini. Oke, sambil kita menunggu teleponnya, Sobat BN Radio, tentu kita tahu bahwa untuk membangun satu daerah itu tidaklah mudah, apalagi di tengah masa pandemi Kopis Pembas ini. Dan di ujung telepon, kita sudah tersambung dengan... Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin langsung saja ini, beliau ini Pak Obati adalah pemimpin redaksi, Pak. Iya. Pemimpin redaksi BN Media Group, Bang Doi Ahada. Barangkali Pak Obati mengenal beliau ini. Oke, silakan Bang Doi Ahada, ada yang mau disampaikan sama beliau ini? Oke, oke, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati, Pak Mulkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ada. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, insyaAllah lah. Senantiasa, Pak Bupati, selalu dalam hidup Allah Ta'ala, dan diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus bekerja membangun Kapten Bangka ya, Pak ya. Iya. Ini, Pak, saya memakili kawan-kawan di BN Radio, yang terdiri dari BN Radio, BN TV, BN News, dan BN Entertainment. Selalu doakan Bapak, Mulkan, dan seluruh jajaran di Pemkap Bangka selalu sudah sehat dan dikeluarkan, ya, Pak ya, dalam menjalankan amanah. Amin, terima kasih, Pak. Iya. Nah, ini yang saya ingin, kalau boleh saya sedikit bertanya nih, Pak Mulkan. Iya. Baik, Pak Mulkan, kondisi yang sekarang memang membuat tidak nyamanan bagi kalian semua ya. Iya. Ya, saya yakin lah, bukan cukup banyak program yang baik, yang saat ini mungkin terhambat, gara-gara kondisi yang tidak baik ini. Iya. Nah, saya ingin tahu, kondisi yang tidak baik ini kan bisa memberikan dampak yang fisikologis kepada masyarakat kita ya, terutama masyarakat awam lain. Nah, saya mungkin ingin mendapat sedikit, atau masyarakat bakal lah, ingin dapat sedikit, apa namanya, penjelasan atau, atau, apa, wacana atau program. Strategi apa sebenarnya, dan program apa yang akan dimainkan oleh Pak Bupati dalam waktu, bukan tidak 4 bulan ini, Pak. Sampai Desember 2001, dalam rangka men-skinergikan antara sisi kesehatan dan sisi ekonomi, yang belakang ini cukup berpengaruh terhadap tataran masyarakat kita. Sebenarnya, se-Indonesia ya, tapi saya melihat ini, fokuskan ke Kabupaten Bangka. Di satu sisi, paket diminta untuk ikut bersama berkontribusi mengeran laju penyebaran COVID ini. Namun, di sisi lain, mereka juga harus berpacu menemui kebutuhan hidup keluarga masing-masing. Tidak semua dari kita ini mampu menemui kebutuhan itu. Dan saya yakin, Pak Bupati tahu betul, karena saya beberapa kali di, apa, ikut juga dalam kunjung-kunjung Bapak Putih ke desa-desa di seluruh bangka itu, tahu persis kondisi masyarakat masing-masing kita di berdesa. Nah, bagaimana Pak Bupati dan seluruh jajaran di penggap bangka memainkan kedua irama ini, Pak. Agar tidak saling berbentukkan, bahkan justru saling mengeluarkan antara sisi kesehatan dan sisi ekonominya. Sehingga cita-cita harapan dan inginan masyarakat bangka seluruhnya bisa terakomotir sesuai dengan tugas cita-cita Pak Bupati dalam sisi kesehatan masyarakat Kabupaten Bangka. Mungkin begitu, Pak Bupati dan saya, mudah-mudahan bisa mewakili harapan dan inginan masyarakat di Kabupaten Bangka. Baik, Pak Bupati selamat pagi, selamat bekerja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Bupati, monggo Pak Bupati. Baik, terima kasih Bang Ada, terutama atas pemantauan yang selama ini tentunya di dalam kami memimpin penggap bangka ini dari tahun pertama sampai tahun ketiga ini. Tahun pertama memang kami terfokus terutama untuk merubah terhadap strukturisasi kami yang ada di penggap bangka. Jadi kami harus memperkuatkan dulu struktur dulu. Bukan kami tidak komunikatif kepada masyarakat ataupun kepada media, tetapi itulah fokus kami yang pertama. Kami harus membenah terhadap struktur-struktur yang ada di penggap bangka ini. Sehingga apabila struktur kita sudah bagi, otomatis kita tinggal berjalan dengan baik dan juga nanti terarah dan juga terstruktur dan terukur. Itu yang harus kami capai pada tahun pertama. Ya, oke Pak Bupati izin Pak. Sebelum Bapak lanjutkan lagi Pak. Ini saya terima satu penemuan-satu penemuan lagi Pak, supaya dirangkum nanti jawabannya. Oke, silakan penemuan berikutnya. Silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Iwan Pak. Iwan. Iwan di mana? Iya, Pak. Iwan di nelayan satu, Pak. Oke, nelayan satu. Silakan, Iwan. Iya, Pak Bupati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Bupati. Saya ini berdagang, Pak, di pasar kita, Pak. Saya lihat, Pak. Dengar, Pak, siaran. Nah, kebetulan juga sama Pak Abul, salam ya. Kenal soalnya sama Pak Abul ini. Iya, iya. Pak, kalau kita yang di wilayah pasar ini, Pak, kan itu apa, gak boleh ke dagang sampai jam 8, kadang jam 9 gitu, Pak. Terus, ini sampai kapan, Pak? Itu aja Pak Abul. Pertanyaannya, Pak Abul. Iya. Yang di wilayah pasar, Pak, ya. Kalau jam 8 sampai jam 9, kita jualan buah soalnya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya. Oke, ini Pak Umurkan lah yang bisa menjawab ini. Oke, langsung Pak Umurkan. Oke, Pak Umurkan menunjukkan siapa, boleh? Baik, terima kasih, Bang Iwan, juga atas pertanyaan, nanti kami akan jawab secara bertahap. Ya, seluruhan ya, Pak Pati ya. Seluruhan. Yang pertama tadi apa saya sampaikan, memang tahun pertama kami, kami fokus dengan membenah terhadap struktur kami yang ada di Ten Bangka, sehingga terstruktur dan terukur. Sehingga pada saat perjalanan pemerintah ini tidak ada suatu hambatan-hambatan itu yang perlu kami benar pertama, bukan kami tidak kemuliatif terhadap, katakanlah, masyarakat ataupun dari media kita. Ya. Dan juga untuk kondisi pandemi COVID-19 ini, memang ini merupakan satu tantangan bagi kita. Memang menjadi satu dilema, terutama bagi kami pemimpin. Karena di satu sisi bahwa perekonomian kita harus tumbuh dengan baik. Ya. Dan juga di satu sisi bahwa kesehatan kita juga harus kita tingkatkan. Dan inilah salah satu dilema bagi kami. Tetapi kami dari pemerintah daerah, apa yang saya sampaikan tadi, kami tidak akan suruh. Terutama tetap dua-dua daripada indikatornya tetap berjalan dengan baik. Ya. Terutama kita memberi suatu pemahaman ataupun edukasi kepada masyarakat kita. Silakan mereka untuk berusaha, silakan mereka untuk mencari suatu nabda, tetapi mereka tetap harus menahan daripada protokol kesehatan itu. Seperti itu, Bang Abul. Ya, ya. Menarik. Yang tadi. Yang kedua dari Bang Iwan, terhadap apa namanya, jam terhadap pelaksanaan ataupun daripada waktu berjual. Memang kita dari pagi sampai jam 8, karena kita sudah memasuki level 4. Dan kemarin diperpanjangan sampai tanggal 16 Agustus ini. Dan mudah-mudahan nanti tidak ada lagi perpanjangan. Memang ini menjadi suatu hambatan, terutama bagi masyarakat kita. Tadi apa yang saya sampaikan. Di satu situ, memang masyarakat kita ingin mencari nafkah atau memenuhi daripada kebutuhan mereka. Tetapi satu situ, saya sudah menjelaskan seperti itu. Selamat pagi, Pak Iwan, yang ada di pasar kita. Terkait dengan pemberlakuan dan untuk prokesnya ya, itu normal di pasar kita. Kita tidak terlalu ketat apa yang disampaikan Pak Bupati tadi. Namun, kondisi-kondisi saya kira kan Pak Bupati juga harus mematuhi surat edaran dari pusat. Bahwa kita dibatasi sampai jam 8 malam kan, sampai jam 20. Untuk aktivitas kegiatan ada di pasar kita maupun di mana saja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangka. Seperti itu. Jadi, untuk normal kegiatan, usaha-usaha, saya kira langkah yang berani di Kabupaten Bangka ya. Untuk tidak pengetatan yang terlalu ketat. Dan kita selalu menghimbau dengan prokesnya. Artinya patuhi segala sesuatu prokes yang dipersaratkan. Baik itu masker maupun jaga jarak. Kemudian, untuk kebersihannya, selalu mencuci tangan. Itu diberlakukan dan selalu dihimbau gitu kan. Jadi, tinggal tergantung kepada kitanya semua kesadaran itu. Jadi, semua aktivitas saya kira selama saya pengamatan di Kabupaten Bangka, khususnya Kota Sungelian. Itu tidak terlalu ketat dan tidak juga dibatasi semaksimal mungkin apa yang menjadi kondisi di daerah lain. Kita sangat bersyukur kita kondisinya karena Pak Bupati sangat tahu kondisi-kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat pagi Bang Abul. Kita masih dalam program Halep Duwati ya. Nah, kali ini Gina masih mau nanya-nanya nih sama orang-orang hebat yang ada di depan Gina. Dan kali ini sama Pak Arman ya. Selamat pagi Pak Arman. Selamat pagi Mbak Gina dan Bung Abul. Dan selamat pagi para pendengar BN Radio dimanapun Anda berada. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semua. Iya, Bang Arman ini paling galul ya kelihatan di sini ya. Paling kece banget pakai kokoboy segala ya. Terima kasih Mbak Gina. Nah, Bang Arman. Iya. Mau nanya nih Bang Arman. Bangka ini kan selain dikenal sebagai pariwisatanya ya. Jadi punya juga nih IUP pertambangan. Nah, bagaimana sih kalau berhasil keduanya nih supaya peran keduanya dapat menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Bangka ini Bang Arman. Wah, luar biasa ini. Terima kasih Mbak Gina karena situasi geografis Kabupaten Bangka memang betul daerah pertambangan. Tetapi kita Kabupaten Bangka melalui sektor pariwisata dan Alhamdulillah melalui kememimpinan Pak Bupati Bangka, Pak Mulkan SH, MH, dan Pak Sebudin sudah menuangkan dalam program strategis yang berskala di visi misi Pak Bupati Bangka 2019-2023 masuk sektor strategis andalan terhadap dunia pariwisata. Yaitu di visi yang ketiga yaitu mewujudkan gerbang kota pariwisata berskala internasional. Dengan masuknya misi tersebut tentu kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk selalu berkolaborasi, berkolaborasi semua sektor yang terkait dalam memajukan dunia pariwisata yang ada di Kabupaten Bangka. Nah, kali ini kita beralih ke Bu Wira nih. Nah, Bu Wira, selamat pagi Bu Wira. Selamat pagi Mbak. Ya, nah saya itu pernah dengar Mbak kalau salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bangka itu menghentaskan kemiskinan dengan menyulap kampung nelayan menjadi wilayah layak huni dari kawasan kumuh ya. Ya, betul sekali. Nah, seperti apa dan sejauh apa sih program itu? Baiklah, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh pendengar BN Radio. Bersama saya tentunya, Kepala Dinas Purumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka mencoba menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Gina berkaitan dengan menyulap kampung nelayan menjadi hunian yang layak huni. Ya, seperti itu. Memang itu salah satu program kita, kita intervensi melalui program kotaku ya Mbak. Kalau pendengar di sini atau masyarakat yang sudah berkunjung ke kampung nelayan, itu di situ ada kampung nata. Ya, nata itu singkatannya itu nyaman, aman, dan kreatif. Seperti itu, memang itu adalah salah satu wilayah yang masuk dalam SK Kumuh yang ada di Kabupaten Bangka. Jadi di kita itu ada di awal tahun 2016 itu ada sekitar 70 hektare di Kabupaten Bangka meliputi dua kecamatan yaitu Sungeliat dan Blinyu yang di beberapa kelurahannya memang masuk dalam SK Kumuh. Salah satunya yaitu adalah wilayah nelayan 1 dan nelayan 2, Sungeliat. Jadi kita membuat usulan, master plan, di mana kita di awalnya itu merelokasi, Mbak. Relokasi daripada masyarakat yang tinggal rumahnya di atas air. Jadi kita relokasi dulu masyarakatnya, dan kita bangun rumah susun. Jadi masyarakat yang tinggal di atas air itu, kita pindahkan ke dalam rumah susun. Awalnya seperti itu. Kemudian setelah kita pindahkan masyarakat ini, baru kita tata kampungnya. Melalui program kotak kuintervensi dari Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya. Kalau di provinsi itu, melalui balai. Balai Prasarana Pemikman Wilayah. Itu memang sudah diresmikan di tahun 2021 ini. Untuk peresmian kampung natanya. Dan pada saat ini kita sudah mampu mengentaskan luasan kumuh yang tadinya seluas 70 hektare, sekarang menyisakan 22 hektare. Untuk kampung nelayan dan juga ada kampung kelurahan mantung yang ada di Kecamatan Belinyu. Ya, seperti itu. Nah Pak Mo, apa aja sih yang jadi prioritas dina sosial dalam menghadapi pandemi COVID-19 kayak sekarang nih Pak? Ya, tentunya eksistensi dari dina sosial merupakan salah satu OPD di Kabupaten Bangka ini memiliki fungsi melaksanaan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka ya. Tentunya merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial. Tentunya dina sosial memastikan ya, memastikan siapa dari data-data terpadu sejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan-bantuan baik berupa bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kabupaten Bangka itu bukan hanya sampai kepada orang yang menerima. Tetapi tentunya sampai dan tepat sesaran. Seperti itu Mbak Gina, artinya kita jangan sampai nanti semua bantuan yang merupakan suatu jaring pengaman sosial kepada masyarakat itu tidak hanya sekedar sampai, tetapi sampai dan tepat sesaran. Nah seperti itu Mbak Gina, kita memastikan seperti itu. Terima kasih Bang Adul dan Mbak Gina yang pada hari telah membantu terutama acara Kalu Bupati Bangka pada hari ini. Tentunya bahwa walaupun dalam kondisi apapun, tidak adanya suatu kebersamaan kita. Jadi kebersamaan yang harus kita bangun, itu apa yang disampaikan tadi Pak Asep, itu pentahilip kita yang sampai hari ini berjalan dengan baik. Dan ada pentahilip yang bisa membantu, terutama kesulitan-kesulitan, walaupun dalam keadaan yang sangat sulit seperti pandemi COVID-19 ini. Dan juga tentunya yang paling terpenting, kami dari pemerintah daerah mengajak kita semua. Dengan kondisi COVID-19 ini, mari pertama masyarakat kita untuk selalu menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu sangat penting bagi kita, sangat mahal harganya bagi kita, bahkan tidak ternilai harganya bagi kita. Dan juga kesehatan itu adalah untuk diri kita sendiri dan bukan untuk siapa-siapa. Sehingga kami mengajak masyarakat untuk adanya suatu kesadaran, terutama untuk menjaga terhadap kesehatan itu. Ketika kita masih sehat, insya Allah kita akan masih mendapatkan rezeki. Tetapi ketika kita tidak sehat lagi, jangankan rezeki yang kita dapatkan, tetapi harta pun yang kita milikkan akan habis untuk mengobati daripada sakit kita, untuk menuju daripada kesehatan itu. Dan juga dalam kondisi ini, bahwa kita tidak perlu mengeluh. Ketika kita mengeluh, hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Tetapi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang maesah. Akan senantiasa membawa kita pada jalan yang kemudahan. Jadi dalam kondisi apapun, kita dalam seperti ini, sulit apapun kondisi kita seperti ini, tetapi kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang maesah. Seperti itu, Bang Adul. Baik, semuanya do, tiba-tiba akhirnya saya yang bertugas pada hari ini bersama saya Bang Ambul yang bertugas. Dan saya Gina. Ya oke, dan kita akan pamit oleh diri Pak Obati. Apa sebelum saya pamit, ada lagi yang mau disampaikan Pak Obati? Ya, pantun, Pak. Oh oke, silahkan Pak Obati. Baik, sebelum kami beranjak dari BN Radio yang ada di Bukit Kuala ini, karena kita adalah adat budaya Melayu, baik itu provinsi secara umumnya dan bahkan secara khususnya, dan juga pantun ini semenjak kemimpinan kami 3 tahun ini, tetap ini kami lestarikan ataupun kami budayakan, karena pantun ini juga merupakan salah satu nilai-nilai budaya yang kita miliki. Saya sering menyampaikan kenapa daerah-daerah yang ada di luar, provinsi baga belitung, mereka cepat dikenal oleh masyarakat secara ramai, karena mereka di samping mempromosikan daripada potensi-potensi sumber daya alam yang mereka miliki, tetapi mereka selalu mengintegrasikan terhadap nilai-nilai budaya mereka. Sehingga kita juga sama, soalnya dengan tagline kita bangka setara, harus punya satu kesetaraan dengan daerah-daerah lain, walaupun kita belum bisa melampaui dari daerah-daerah lain. Baik, saya akan bacakan dua buah pantun. Yang pertama, Taman Bunga Saat Bersemi. Bertabur Indah Warna Bumi. Walaupun masih dilanda pandemi, tetap optimis bangkitkan ekonomi. Pantun yang kedua, Sinar Mentari Hangat di Kulit. Untuk kesehatan bila berjemur pagi, mari pulihkan kondisi di masa sulit, bergandeng tangan eratkan sinergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Setara. Bangka Setara. Ada jalan-jalan ya Pak ya? Iya, Bangka Setara nyaman bersama. Oke, Bangka Setara nyaman bersama. NKRI harga mati. Oke. BN Radio, The Real Radio News and Entertainment. Oke Gina, seru banget ya Gina ya. Kita ini sejarah record ya. BN Radio menghadirkan narasumber yang komplit sekali Gina ya. Komplit banget ya, 6 orang musuh. Nanti kita akan bikin event secara terbuka Gina. Jadi ala off air, tapi kita terbuka di lapangan ya. Jadi kita bikin on air, tapi sistemnya di terbuka. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat baik nih Gina ya. Karena peran Pak Ubati disini sangat penting. Karena beliau lah yang harus mengambil keputusan-keputusan strategis nih Gina. Di dalam rangka menjaga masyarakat Kabupaten Bangka. Yang jumlahnya totalnya hampir 400 ribu penduduk Gina. 400 ribu. Bayangkan, bukan jumlah sedikit Gina. Dan memang Kabupaten Bangka ini merupakan penduduk terbanyak Gina. Dibanding dan daerah Kabupaten-Kabupaten yang lain ya. Iya. Bayang. Oke. Baik, akhirnya saya Bang Abul yang bertugas. Dan saya Gina. Pamit undur diri dalam program Halo Bupati. Bersama pemerintah Kabupaten Bangka, kita bangun negeri sepintu sedulang. Oke, kita pamit undur diri. Sampai jumpa. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love, Bubble and You. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax